Gua kenal gua ravioli. 228 juta. Berawal dari ngeliat di Instagram, terus kemarin gua main ke kantor yang di sana ada tim Youtube gue. Di sana ternyata ada akuarium, dan gua kepikiran pengen bikin di rumah. Cita, kamu setuju ga kalau aku mau bikin akuarium air laut buat di sini, ke batas ruangan. Ups, setuju sekali, Pak. Buka muncul seletap pemandangan. Jadi gini guys, gua tuh pengen bikin akuarium untuk membatas antar dua ruangan ini. Ruang tamu sama ruang makan. Nah, jadi gua pengen bikin akuarium lebarnya selebar tembok itu. Panjang ke sini. Jadi dia akan menggantikan fungsi kursi ini nih. Batasnya sampai sini. Nah, jadi di bawah nanti ada sistem pengairannya. Mesin mengganti segala macam. Tingginya minimal sekepala. Jadi orang bisa nikmatin tinggi segini. Dan gua pengen isinya akuarium air laut. Jadi kita bisa taruh terumbu-terumbu karang. Kita bisa taruh ikan-ikan laut. Terus kerang yang hidup gitu tuh. Gua pernah lihat kemarin di Instagram. Tapi kalau aku mendengar pembicaraan bapak itu besar sekali pak. Dan satu sisi, kalau aku sih untuk akuarium seukuran itu belum pernah melihat pak. Nah, makanya aku juga belum pernah tahu. Sekarang kita mau cari referensi ke daerah Sumeneb ya. Jalan Sumeneb. Jalan Sumeneb di Menteng. Nah, katanya di sana salah satu pusatnya di Jakarta. Gua pengen lihat referensi bagaimana bentuk model dan tema-tema yang bisa kita pilih. Untuk akuarium yang akan gua buat menjadi partisi antara ruang makan sama ruang kam. Oke, kita lihat ya. Nanti kita lihat di sana, kita pilih-pilih. Semoga kita dapat model yang bagus dan kita bisa bikin di sini. Kita ikutin. Let's go. Kita ke Jalan Sumeneb. Oke, sekarang kita udah sampai di Jalan Sumeneb di Menteng. Nah, di sini pusatnya ikan toh. Ikan hias. Kita mau lihat-lihat tentang konsep banyak-banyak model, terus hal-hal lainnya. Sampai ntar kita udah dapet satu yang mau kita bikin. Kita pesen. Let's go. Masih, Mas. Halo, Bang. Nih, yang mau kita buat kayak gini nih. Ini bentuk kecilnya yang aku pengen bikin yang lebih gede. Apa nih, Mas? Ya, ini. Bukan bikin yang kayak gini. Kita lihatin tuh. Iya, Pak. Ini dip semua nih. Udah bergerak, Pak. Wah, ada lagi, ada lagi. Wow. Oke. Kira-kira seperti inilah yang mau gue bikin. Tapi yang dua muka dari sini kelihatan, dari sana kelihatan. Ini seperti cancing, Pak. Atau kutu air, Pak. Kutu, 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 kutu. Engga, enggak ada. Engga ada, enggak ada efek sampingnya. Engga, enggak. Bukan aku aja, Pak. Ya nanti kan banyak anak-anak, jadi itu mereka. Kalau tinggal atau waktu nyusup, kan itu bahaya. Engga ya. Engga, aman. Cuman yang ada juga, yang mungkin ada yang bikin. Kalau ubur-ubur nggak boleh. Ini ikannya lucu-lucu banget. Bang, saya tuh pengen bikin, Bang. Yang kayak gini, kayak gini, Bang. Yang mana apa sih? Dua setengah ya? Dua setengah sampai tiga, ya? Bagus, tiga meter. Iya, tiga meter. Tapi pengennya dua muka, Bang. Karena untuk parbisi antara ruang makan sama ruang tamu. Bisa. Semua ini kan, majang itu. Oh, nggak bisa ya? Oh, itu gimana hitungnya, Bang? Per meter atau gimana, Bang? Itu dengan ruang fioli. Jautus 25 juta. Hmm. Itu udah sama mesin semua? Semua udah dengan mandang, Bang. Ikannya ada banyak? Ikannya 100 ekor. 100 ekor? Itu beragam macer gitu. Nah, ada... Dia kalau satu, bunuh 4 ekor. Dia bisa lebih baik, Bang. Tuh, guys. Bening, Bang. Ini untuk terima bagus, ya? Iya. Di angka 225 juta. Iya. Itu spek yang udah bagus. Spek standar bisa ada 175. Lagi bawahnya lagi? Nah, itu udah premium. Iya, udah bagus banget. Tapi udah ada gini-giniannya kan, Bang. Masih apa ya? Udah loka aja. Oh, itu udah loka. Aku aja tinggal pandang bawah. Tuh, guys. Kita udah dapet referensi dari Bang Sandy. Tuh, kisarannya sekitar itu. Itu udah yang paling... Udah bagus lah. Ada isinya, speknya udah bagus. Itu tinggal ngeliat, Bang. Iya. Pandang. Tinggal pandang. Teman udah lampu segala macam, Bang. Udah lama, Bang. Gila apa lama, Bang? Kalau saya bilang, ngejar biliknya 2 minggu. Dua minggu. Dua minggu itu udah bisa masuk ke ikan? Udah benih? Dua minggu, saya kirim barang. Oh. Karena kan jadi. Belum minggu, saya kirim barangnya. Saya setting, ikan malah terakhir. Oh, betul. Dua minggu kemudian. Seti bulan. Karena menunggu ikan airnya siapa ya, Bang? Ini kan air, air laut atau nggak? Bukan air asin ya, air laut ya. Air laut? Kalau air laut kan pasti asin. Air asin juga butuh air laut kan. Oh, benar. Itu beda sama air laut. Iya, beda loh. Maknanya itu beda. Kalau air asin bisa aja. Air tawar, kasih garam. Nah, kalau air laut itu pasti asin. Alhamdulillah. Kita nggak tahu tuh siapa yang makin garam. Allah Allah. Katanya sih ketek hiu. Bang Sadi, terima kasih ya. Oke, oke, oke. Bang Sadi, terima kasih ya. Oke, siap. Anny mau lihat model lain-lain dulu, Bang? Tidak apa-apa, silahkan. Anny mampil kemarin lagi. Kalau jodoh kan mampang ya. Amin. Amin. Tapi bisa lah nego dikit-dikit. Bisa, tapi kita sering mampang dikit. Ah, terima kasih, Bang. Bang. Ini berarti air laut, Bang? Iya. Guys, ini ada lagi nih ya. Bang, kalau kayak gini berarti nih jadi nih. Udah tinggal bawah nih, Bang. Kalau bisa? Bisa. Tinggal diisi ikan. Diisi ikan, Bang. Udah di cycling. Kecuali akwarium baru. Harus ada cycling-an dulu. Kalau cycling-an apa itu, Bang? Kementeran air pertama ketujulan. Baru masuk ikan. Biar bakteri semuanya juga. Kalau ada ikan ya, tengah waste water. Kalau ini berarti udah cycling? Udah. Tinggal masuk ikan doang nggak? Ya. Kalau ini paling seminggu. Oh, seminggu. Kan saya kosongin dulu. Soalnya kan. Kering, galang kan. Benar-benar. Itu proses juga. Kalau kayak gitu kan berapa? Yang ini. Ini kena 19. Juta. Hmm. Guys. Yang segini ini 19. Juta. Tuh. Cakep ya akwariumnya. Kecil tapi. Lucu. Bang kayak gini berapa? Kecil. Berapa? Satu setengah sama ikan. Bang. Satu setengah sama ikan. Kok sama? Yang kecil? Iya. Angkat di sini itu, Bang. Tiga ribuan. Tiga ribuan. Ini desainnya tinggal diganti. Suasanya burung. Bakarannya kan. Lalu coklat. Ganti. Dilihatkan terang-terang. Tidak. 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 Siap. Ini kan macet nih. Tuh. Ya kemana-mana nih macet kan. Ante. Abis ini nih abis. Yang depan jalan-jalan. Kalau hidup lombang nggak bakal menang. Itu lampu merah di sini. Nih, Juta. Ini kecil-kecil gini. Harganya 1,2. Kenapa? Karena ini hasil kawin silang. Jadi ikan ini nggak ada di laut. Itu silang apa? Silang mendapat atau ngeta? Tepat ke silang ya. Ah. Ini hasil kawinan silang. Jadi hasilnya ini. Jadi kalau dicari kamu ke laut nyebur. Ngobok-ngobok nggak ketemu ikan kayak gini. Nanti aku lihat di sini ini banyaknya ikan Nemo. Kata-kata ini apa? Nemo apa? Nemo waru semua. Hahaha. Aku mau ngobeli. Guys, jadi kura-kura goyang di rumah. Gue beli dari segini nih. Kura-kura itu seumur Kakak Abi. Jadi waktu itu beli cuma buat mainan Kakak Abi nih. Dari segini nih. Sekarang udah segini. Nah, nih Cita. Tuh. Bagus-bagus. Tapi aku nyari satu ikan dari tadi nggak ada di sini. Ikan apa Pak? Ikan Cue. Hahaha. Ikan Cue. Nggak ada yang ini. Itu tau aku sih Pak. Masa nggak ada sih? Nggak ada. Berarti nggak lengkap Cita. Nih guys, ini ikan-ikan laut nih. Ada yang namanya ikan gadis. Mana ikan gadis? Ini. King King. King or not King? Kalau ini nih. Ini kan gadisnya. Nanti kan pejaka. Kalau gadis kita mau pejaka. Nih jadi ntar kalau jadi kalau gue udah dapet akuariumnya gue mau esitnya segede-gede gini nih. Ukuran segini nih Pak. Jadi ikannya gede-gede. Kalau yang kecil-kecil memang kenapa Pak? Kecil-kecil. Takutnya dia mati kelelep. Kamu pernah lihat ikan mati kelelep? Nggak pernah pas selama ini. Ikan kedinginan pernah. Karena terlalu banyak kita lemah terus. Maren kan nggak bisa sekali-sekali lah. Nggak bisa aja karena mau berenang, mau kelaut, sekali-sekali. Kan nggak setiap hari kita dibarang. Ikan apa yang paling bego? Ikan apa yang paling bego? Ikan mas Coki. Kenapa? Karena matanya besar. Selain dipertikin, diurus. Ikan yang paling bego itu ikan yang mati kelelep. Yang bikin lucu itu di saat dia masuk-masuk ke rumput karang gini tuh. Ngumpet-ngumpet. Ya Allah. Cuma tuh. Masuk-masuk ke dalam. Tidur. Dan terlelap dia di sana. Aku makan siang Pak. Kayaknya cukup kita muter-muter ya. Nanti kita mau cari lagi. Dan gue udah dapet beberapa konteks. Yang akan gue hubungi nanti. Untuk bikin akuarium di rumah gue. Nanti kalau dijadi, kita bikin video lagi tentang isi ikan-ikannya. Oke? Kamu katanya ada saudara di sini? Nggak ada. Apa? Nggak ada? Karena aku baru awal. Kau baru ke sini? Kau baru ke sini? Kau baru pertama. Kau baru sekarang. Sama pertama sama sekarang sama Pak. Oke. Terima kasih udah liat video ini. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Jadi, nggak do Jangan lupaügen se-c jsem fan channel kami. Tammi Cangkut. Tapi, karena gue mau mau nangang. Aku nggak maaf. Untuk mau tuang-tang. Kami tidak ada satu usaha. Sekarang t-inter próxima. Terima kasih.